Gunung Lokon di Sulawesi Utara pernah meletus dasyat pada 14 Juli 2011. Letusan Gunung Lokon yang terjadi pukul 23 lebih 31 waktu setempat merupakan yang terbesar dari letusan vulkanik yang berlangsung hampir satu bulan. Gunung Lokon memiliki ketinggian 1.580 meter di atas permukaan laut. Nama Lokon berarti tertua dan terbesar. Namun ada yang menarik dari Gunung Lokon, yaitu memiliki lubang kawah di sisinya dan bukan di puncak gunung. Kemudian ditemukan pula cecak kaki raksasa di sekitar gunung ini. Gunung Lokon mulai menunjukkan gejala meletus sejak 18 Juni 2011. Tercatat erupsi Gunung Lokon berlangsung selama 1.200 detik dengan diikuti gempa vulkanik lebih dari 100 kali di perut gunung. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, saat itu mengatakan gunung tersebut memuntahkan material pijar yang mengakibatkan kebakaran hutan di sekitar kawah Tompaluan. Erupsi juga mengakibatkan hujan abu tinggi sekitar 1.500 meter. Gunung Lokon pada 14 Juli 2011 meletus dengan ketinggian yang lebih tinggi dari biasanya, yaitu 200 meter dari kawah Tompaluan. Letusan ini disusul dengan letusan pada pukul 00.30 dengan ketinggian 400 meter dari kawah. Sehari setelah erupsi, Gunung Lokon sempat meletus kecil sekitar pukul 16 lebih 58. Namun setelah itu, aktivitas Gunung Lokon langsung meredah. Hampir setiap tahun, gunung berapi dengan ketinggian sekitar 1.580 meter ini mengalami erupsi. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi Surono, letusan pada 14 Juli 2011 juga tergolong lebih kecil jika dibandingkan dengan dua letusan pada tahun 1991 dan 1949 yang disertai semburan awan panas. Sejak status Gunung Lokon diumumkan dalam level tertinggi seminggu sebelumnya, ribuan warga yang tinggal dalam radius berbahaya mulai mengungsi ke tempat aman. Letusan ini memaksa lebih dari 10.000 warga yang tinggal di leringnya mengungsi. Ribuan warga Kaki Gunung di Kelurahan Kinilau I, Kinilau II, Tinoor, dan Kakaskasen dipaksa mengungsi. Sebagian dari mereka lari menyelamatkan diri ke tempat aman. Beberapa di antaranya berlari pula ke Manado. Sementara itu jumlah warga yang menempati 6 lokasi pengungsian tercatat 6.000 orang. Sedikitnya dalam sehari setelah letusan, terdapat dua warga yang meninggal sebagai akibat tak langsung dari letusan Gunung Lokon. Namun setelah 14 Juli, Gunung Lokon nyatanya kembali meletus tertanggal 17 Juli 2011. Letusan terjadi setelah hampir 20 tahun aktivitasnya menurun. Menurut Kepala Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, letusan terbesar tercatat pada pukul 10.30 di minggu pagi. Tercatat, hamburan material vulkaniknya mencapai radius 3,5 km. Status Gunung Lokon pun berubah dinaikan menjadi awas, yang merupakan status tertinggi dalam sistem peringatan dini bencana di Indonesia. Sebelumnya pada 10 Juli 2011, status dinaikan dari siaga level 3 ke awas level 4. Pasca letusan, statusnya pada 24 Juli 2011 diturunkan dari awas level 4 ke siaga level 3. Petugas pengamat pos Gunung Api Lokon dan Mahawu, Freddy Korompis, mengatakan letusan kedua pada 17 Juli lebih besar dari letusan pertama pada 14 Juli. Dua erupsi Gunung Lokon dari kawah Tompaluan mengeluarkan debu dan pasir yang langsung terbawa angin ke arah utara, ke kawasan kota Manado. Terpantau langit kota Manado sepanjang hari tampak tertutup debu. Atap rumah-rumah di Manado tampak terselubung debu tipis. Jarak Gunung Lokon dari kota Manado pun sekira 30 km. Meski demikian, dua letusan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Gunung Lokon kembali meletus pada 3 Desember 2012 segera pukul 15 lebih 42 wita. Dibandingkan letusan pertamanya, energi letusan mengalami peningkatan. Tinggal asap letusan mencapai 4.000 meter dari kawah Tompaluan. Berwarna putih kelabu tebal, tertiup arah angin ke arah selatan. Terima kasih telah menonton!